Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ adalah salah satu bentuk pendidikan non formal yang keberadanya melembaga dan diakui oleh masyarakat dimana tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan terbentuknya generasi Qurani yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku, pinjakan hidup, dan rujukan segala urusannya Keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran pada dasarnya adalah untuk membantu peran orang tua selaku pendidik dan pengajar di rumah serta membantu peran guru-guru selaku pengajar di sekolah khususnya dalam sisi penanaman akidah serta pengembangan iman dan takwah juga budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah Pada kesempatan kali ini kita berkunjung di salah satu TPQ yang berada di daerah Laban, Mojolaban, Sukoharjo TPQ Miftahul Ulum, mengapa TPQ ini didirikan? Dilatar belakangi keprihatinan, karena banyak anak-anak seusia TK di waktu sore hari selepas jam sekolah hanya bermain-main tanpa adanya bimbingan dan perhatian ilmu agama secara langsung dari para orang tua Oleh sebab itu, TPQ Miftahul Ulum hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjawab pertantangan karena terbatasnya jam pendidikan agama di sekolah-sekolah formal Madrasah Dinah Miftahul Ulum ini berdiri pada tahun 2007 Pada awal-awalnya ketika saya masih jadi warga desa Laban Baru, pengantin baru Alhamdulillah langsung mendirikan Madrasah Dinah yang dulu tempatnya di Laban Kulon Berdirinya Madrasah Dinah Miftahul Ulum ini diawali dari keprihatinan kami karena banyak anak-anak kecil, anak-anak yang masih tahap harusnya belajar Waktu itu banyak anak-anak yang hanya main sehingga saya punya keinginan atau harapan mendirikan Madrasah ini Alhamdulillah respon dari masyarakat, dari warga sekitar Alhamdulillah cukup antusias bahkan Madrasah Dinah ini bukan hanya dari warga sekitar akan tetapi dari berbagai daerah ada yang dari Bekonang bahkan ada yang dari Mangku, Bumen, Sulu dari Kenteng, dari Sulu dan sekitarnya pada awalnya sebetulnya kami hanya men-target anak-anak untuk pelajaran itu hanya bisa baca Al-Quran bisa wudhu serta hafal bacaan sholat tapi dengan berkembangnya perkembangannya waktu berjalannya waktu target ini sekarang ditambahi minimal bisa fikir dasar bagaimana cara berwudhu yang benar bagaimana cara sholat yang benar gerakan sholat yang benar dan Alhamdulillah asatid-asatinya, ustad-ustadnya, ustad-ustadahnya insya Allah semuanya mempunyikannya dari alumni-alumni pesantren berdiri sejak tahun 2007 TPK Miftahul Ulum mulai dirintus oleh ustad-taufik dan istrinya kala itu jumlah santrinya sangat terbatas tempatnya pun juga seadanya di depan teras rumah lama-kelamaan TPK ini mulai bergerak maju dan sampai sekarang total tercatat ada 130 anak yang terdiri dari santriwan dan santriwati pada awalnya ketika masih awal-awal hanya saya dan istri saya yang ngajar madrasa ini tapi karena dengan berjalannya waktu semakin bertambah anak-anak semakin bertambah santri akhirnya kami mengambil alumni-alumni pesantren yang ada untuk membantu pembelajaran di sini pada awalnya awal berdiri hanya hanya 1-2 anak tapi alhamdulillah dengan berjalan waktu bertambah menjadi 12 anak 15 anak 12 anak bahkan saat ini mencapai 130 anak terbagi menjadi 8 kelas 2 gelombang gelombang pertama khusus anak-anak yang masih dasar masih TK itu masuk jam 2 siang pulang jam setengah 4 kadang jam 4 untuk gelombang kedua masuknya jam 3 pulangnya jam 5 per kelas setiap kelas ada yang 20 ada yang 15 sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya anak dalam sistem jadwal pembelajaran TPK Miftah Lu'ulung terdiri dari 8 kelas dari 8 kelas tersebut dibagi menjadi 2 gelombang untuk anak usia TK masuk gelombang pertama yang terdiri dari 4 kelas masing-masing kelas diisi sekitar 20 anak sedangkan untuk gelombang kedua usia anak mulai dari sekolah dasar hingga SMP terdiri dari 4 kelas untuk merangkul anak-anak biar aktif ngaji itu salah satunya yang kami terapkan adalah merangkul orang tua jadi ketika ketika anak masuk kami tidak menerima anak yang datang dengan sendirian harus diantar orang tuanya dan orang tuanya saya kasih perjanjian kalau tidak masuk harus izin ketika ketika tidak masuk lebih dari 3 3 kali berturut-turut terpaksa kami harus menghubungi orang tuanya untuk materi untuk materi anak-anak yang TK sebenarnya hanya targetnya hanya hafalan saja niat wudhu cara berwudhu serta hafalan bacaan sholat untuk yang agak besar sedikit kita mentargetkan bacaannya Qur'annya diperbaiki sambil sedikit-sedikit diselipi materi pelajaran akidah akhlak dan lain sebagainya untuk Tauhid Insya Allah di jenjang kelas berikutnya sebenarnya pernah pernah ada wacana pengen seperti madrasa-madrasa dinia yang ada di daerah pesisir tapi mengingat masyarakat warga kelihatan kurang mendukung beda dengan daerah-daerah pesisir target itu wacana itu kami kami urungkan Alhamdulillah dari beberapa anak-anak yang telah lulus SD atau lulus SMP yang awalnya belajar di sini ada yang belajar ke pondok-pondok pesantren ada yang di Jogja ada yang di Pasuruan ada yang di Seragen ada yang di Magelang ada yang ada di Keladen Alhamdulillah itu sebetulnya harapan-harapan para para asatid yang ada di madrasa dinia dan itu sebetulnya harapan kami ketika ketika mendirikan madrasa dinia ini taman pendidikan Al-Quran memiliki peranan yang sangat penting untuk menanamkan fondasi dasar ilmu agama kepada anak fondasi dasar berupa ilmu akidah dan akhlak inilah yang harus ditanamkan terlebih dahulu di Tpk Miftahlu Ulung diajarkan penanaman nilai-nilai akhlak dan akidah tidak lain tujuannya adalah mendidik generasi muda menjadi generasi yang soleh dan soleha untuk pengenalan akidah anak-anak terutama yang sudah besar seperti di belakang ini lebih biar lebih paham kita setiap bulan ada kisah-kisah Nabi pembacaan maulid walaupun hanya sedikit ada pembacaan yasin dan tahlil jadi sejak dini sudah ditanamkan akidah al-sunafal jamaah untuk pengenalan akidah seperti nasibnya kanceng Nabi Alhamdulillah disini juga diajarkan terus sifat-sifat sahabat Nabi amanah jujur itu juga diterangkan juga disampaikan diajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu ketika nanti sudah tidak ngaji disini lagi insya Allah akidah-akidah itu sudah sudah tertanam sejak dini hari sepuluh malaikat Allah yang kajib kita ketahui sepuluh malaikat Allah yang kajib kita ketahui jibril dan bikail jibril dan jibril muka dan hati roket hati melihir ril buat tukangnya jibril menurunkan wanjum bikail jibril memberikan jibril jibril meniup tak kepala jibril mencabu nyawa bukan nakid bertanya dalam kubur roket mencatat amat baik hati mencatat amat dulu mati penjabat pintu neraka rikwan penjabat pintu surga nama 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 dua puluh lima nabi pada migris luhur sholat ibrahim luth ismail 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 jika yang yang terakhir nabi muhammad Sesuatu yang wajib dilakukan dalam hudu ada enam. Pertama, dalam dunia. Apa itu niat? Pertama, dalam dunia. Bermaksud sesuatu bersama dengan perbuatannya. Contoh, ketika kita membasuh wajah, maka kita niat di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau merapatkan hudunya adalah hanya sunat saja. Contoh, kalau kita pas kebarungan ya, yang ini. Selama kita niat di dalam hati, itu namanya niat. Habis-habis banyak tentang niat. Contohnya, ini namanya merupi niat. Sehanya saja, segala aman sesuatu itu tergantung benar niatnya. Berarti kalau hudu, tanpa niat. Atau kita niat dulu, baru hudu, hudu-hudu, baru niat itu tidak sah. Karena niat itu harus berbarangan dengan kekuatannya. Pasar kapas itu masuk wajah dari kohoknya. Yang kedua adalah, kalau hudu itu yang wajib, selama basuh wajah. Untuk program belajar di TPK Miftahul Ulum meliputi belajar membaca melalui metode ikro, jilid 1 hingga 6, dan dilanjutkan Al-Quran, teori fikih, ibadah wudu, dan mengenal akhlak nabi Muhammad SAW melewat sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Untuk metode pembelajaran Al-Qurannya, kami awalnya pakai metode ikro. Jadi untuk anak-anak TK, target kami ketika TK 0 kecil, TK 0 besar, masuk kelas 1 SD itu sudah bisa baca Al-Quran. Selanjutnya, di kelas berikutnya, ada pembelajaran tajwid juga dari para asatidnya. Untuk anak-anak yang sudah kelas 2 dan kelas 3 SD, Alhamdulillah ada materi hafalan, just amah. Targetnya sebetulnya hanya waduha kebawah untuk anak-anak kelas 2. Target untuk anak-anak yang awal-awal masuk itu, tahun pertama untuk yang TK itu ikro, ditargetkan 2 tahun itu bisa baca Al-Quran. Karena anak-anak TK itu sambil bermain dan lain sebagainya. Insya Allah targetnya hanya kelas 1 SD sudah bisa baca Al-Quran. Terus kelas atasnya, yang kelas 1 SD, kelas 2 itu hafalan surat-surat pendek, just amah. Targetnya hanya waduha kebawah. Kalau target keseluruhan, sebetulnya saat ini kami men-target anak-anak yang besar dari yang kecil sampai yang besar itu sebetulnya hanya faham fikih dasar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, dan minimal tahu. Karena anak-anak yang sudah besar sudah SMP-SMP, bagaimana cara mandi-mandi besar, bagaimana cara menghilangkan najis, dan lain sebagainya. Targetnya hanya itu. Dalam mewujudkan visi misinya, TK Miftahul Ulum didukung oleh para pengajar yang kompeten di bidangnya. Ada sekitar 8 asatis dan asatijah yang mengajar. Rata-rata, para pengajar berasal dari lulusan pondok pesantren. Jumlahnya asatis saat ini ada 8 ustadz. Ada 3 asatis, 5 ustadz. Di dalam mengelola taman pendidikan Al-Quran, tentunya tak lepas dari tantangan yang dihadapi. Terlebih, perihal kehadiran anak-anak agar dapat rutin menimba ilmu Al-Quran di TPG tersebut. Hal tersebut memang sudah menjadi masalah klasik. Ketika jam masuk TPG berbenturan dengan jadwal kegiatan ekstra kulikuler di sekolahnya masing-masing. Kalau kesulitan dengan anak itu, justru malah apabila kalau malas anak-anak tidak. Alhamdulillah di sini karena hampir rata-rata anak yang ngaji di sini, yang masuk di madrasa ini, mendapat dukungan dari orang tua. Insya Allah, walaupun hujan, insya Allah banyak-banyak yang datang. Yang jadi kendala itu justru malah ketika berbenturan dengan jadwal pelajaran sekolah. Kadang ada pramuka dan lain-lain bagian yang menjadi kendala madrasa-madrasa dunia. Bahkan ada yang sekolah full day, sekolah menerapkan sistem full day itu yang menjadi kendala madrasa dunia. Ketika dihadapkan hal-hal semacam itu, kami pengurus para asatid biasanya, saya pribadi biasanya menghubungi orang tuanya. Kendalanya misalkan ada les di sekolah atau apa, tidak apa-apa datang, datang terlambat, yang penting tetap ngaji. Dan itu Alhamdulillah berjalan. 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 Alhamdulillah di chuy initiative yang dihasilkan, Acara ini ketika anak putra-putrinya belum masuk ke lembaga pendidikan Quran, TPK, Madrasa Dinia, dan lain sebagainya. Kami berharap putra putri panjang dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, Madrasa-Madrasa Dinia. Karena mengingat akhir-akhir ini anak-anak yang terutama dengan HP dan sulit mengontrol akan lebih baik dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!